Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat fun reading berupa P.E.Card Reading lagi. Kali ini saya akan membuat sesi tajuk atau tema ya, apa yang dia takutkan dari diriku saat ini ya. Dan ini untuk seseorang yang sudah kehilangan koneksi dengan diri kalian atau musuh kalian, rival kalian juga boleh ya guys ya. Dan perlu saya ingatkan kepada kalian kalau ini adalah reading general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya. So, belum tentu bisa resonate ya bagi kalian semua yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan kalian di dalam menanggapi, serta menelaah segala macam bentuk reading-nya saya ini. Dan jangan kalian bawa peran terlebih dahulu ya guys ya. Karena energi yang kebaca di dalam reading-nya saya ini bisa jadi sifatnya vice versa, kebolak-balik, move and flow. Sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi. Dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. So, anggap saja sebagai entertain atau hiburan bagi diri kalian di mana reading-an yang baik-baik yang positif. Kita aminkan, jadikan sebagai pengharapan. Sedangkan untuk reading-an yang negatif, kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke. Namanya peer card ya. Energinya bisa saling bertumpang ruang, saling ketuang di antara kartu-kartu kelompok yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu kartu yang kalian inginkan. Tinggal kalian sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian. Atau kalian cocokkan dengan jodinya yang akan saya sebutkan nantinya. Hari dengan saya ini bersifat timeless dan juga genderless. Timeless itu tidak ada batasan waktunya. Kapanpun kalian menemukan video saya ini dan menontonnya juga bisa ya guys ya. Minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh. Oke. Sedangkan genderless itu unisex. Boleh pria, boleh wanita, atau boleh anak-anak. Oke. Kita langsung mulai. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon support dan dukungan kalian dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan. Nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Dan informasi tambahan bagi beberapa orang dari diri kalian yang misalnya ada terpanggil hati nurani kalian untuk memberikan, ya, amal donasi, walaupun dengan seikhlasnya dan seadanya untuk mendukung perkembangan channel saya ini supaya apa yang saya lakukan, video yang saya buat ini tidak sia-sia untuk diri kalian, ya. Silakan, ya, langsung klik aja tombol thanks yang ada di bawah video saya ini. Barangkali saja melalui setitik amal donasi kalian yang seikhlasnya tersebut dan seadanya, ya, bisa membuat hidup kalian menjadi lebih beruntung. Rejeki kalian semakin berlimpah ruang, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar, kalian dijauhkan dari orang-orang toxic, serta doa dan harapan kalian lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan dan karma di kehidupan masa lalu kalian lebih cepat terhapuskan. Oke. Nah, di sini sudah ada tiga kartu. Dari kiri ke kanan saya taruh tanda apa, ya. Oke, angka lapan warna coklat. Angka lapan warna orange, ya. Kemudian mana lagi? Ayo, mana lagi? Oke. Yang ketiga di sini, angka lapan warna kuning, ya, guys, ya. Oke. Silakan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian sendiri sambil kalian bayangkan wajah orang yang berdealing dengan diri kalian atau musuh kalian, rival kalian, orang yang sudah putus hubungan dari diri kalian. Kalau masih bingung, pausekan dulu videonya. Kalau masih bingung lagi, yaudah, pilih aja ketiganya sekaligus. Nanti barusan kalian cocokkan dengan situasi dan kondisi kalian atau kalian sesuaikan dengan jodoh yang akan saya sebutkan. Oke. Saya langsung masuk ke kartu kelompok yang pertama sebelah kiri terlebih dahulu, ya, guys. Oke, guys. Kita masuk ke kartu kelompok yang pertama dengan simbol batu angka lapan, ya. Ini batu aki, ya. Dengan warna coklat, ya. Oke. Di sini saya melihat ada kartu transformation atau transformasi, ya. Apa yang orang ini takutkan dari diri kalian adalah perubahan transformasi. Mungkin, ya, kalau kalian dulu itu, kan, saat mendekati dia itu, kan, tidak punya duit, ya. Oke. Hari ini kalian udah berubah jadi punya duit, kayak gitu, kan, guys, kan. Kalau kalian itu dulunya bucin kepada diri dia, mungkin hari ini perasaan yang dia takutkan dari diri kalian kalau perasaan kalian itu udah mati, udah transisi atau udah transformasi, lah, ya. Contoh-contohnya kayak gitu, ya, guys, ya. Berarti dia orang ini masih ngarepin kalau kalian itu punya rasa cinta, ya, kepada diri dia, ya. Oke. Sebentar. Kita lihat penjelasannya melalui kartu tarot. Seven of them in the universe, please. Explain to us, for viewers, who can choose card number one. Apa yang dia takutkan dari diriku saat ini? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu transformation, perubahan. Thank you. Nanti saya akan ceritakan kronologisnya, ya, guys, ya. Ada kartu Queen of Cups. Kalian sudah menutup hati, dia. Kalau kalian punya opsi lain, kalian punya pilihan lain, ya, kalian sudah menemukan orang lain, gitu, ya, itu yang dia takutkan. Wah, ada apa ini, ya, Queen of Pentacles, ya. Kalau kalian merasa nyaman, ya, udah punya duit hari ini. The Lovers, oh my God, ya. Kalau kalian sudah ketemu dengan Soulmate, ya, dia nggak mau kayak gitu. Karena dia masih ingin mencari kesempatan. Dia takut kalian membuka kesempatan, ya. Atau membuka lowongan, ya, untuk orang lain, kan, datang ke dalam kehidupan kalian, ya. Oke, siapapun orang yang satu ini, ya, jadinya ada jadinya Cancer, ada jadinya Aries, ada jadinya Capricorn, Gemini, dan Capricorn, Taurus, dan Virgo. Oke, kronologisnya di sini, saya melihat, ya, kalian sempat mencintai orang ini dengan begitu mendalam banget, loh, ya. Saya lihat, ya. Tapi, kemarin tersebut, ya, ini berkaitan dengan masalah cinta juga bisa, berkaitan dengan masalah uang. Rival juga bisa, ya. Tapi, sayangnya, orang ini matre, guys. Kalau saya lihat, kemarin tersebut dia itu matre kepada diri kalian. Oke. Karena dengan dalih, ya, dengan alasan cinta, ya. Mungkin dia mengerok, ya, diri kalian tersebut, kan, guys, kan. Oke. Dan, kenapa dia meninggalkan diri kalian? Saya lihat, dia menemukan orang lain yang mungkin aja lebih memiliki duit. Daripada diri kalian, guys. Sedangkan kalian itu mungkin aja dinilai masih terlalu sorry to say, ya. Kereke di hadapan mata dia, kan. Dia memilih orang lain. Dia memilih si orang ketiga itu, kan, guys, kan. Dan sekarang, hari ini, apa yang dia takutkan, ya. Dia takutkan sekarang, setelah dia meninggalkan diri kalian, kalian malah berubah menjadi hoki. Kalian berubah menjadi orang yang ibaratnya kayak gimana, ya, punya banyak duit, ya. Kalau kalian sudah menemukan kekasih lain, sudah buka kesempatan kepada orang lain, atau kalian telah menemukan orang lain yang jauh lebih memiliki duit, dan sekarang hidup kalian itu udah nyaman banget bersama dengan orang baru tersebut, dan kalian sudah tutup hati, tutup jendela, ya, tutup pintu, ya, kepada diri dia, itu yang dia takutkan. Dan dia tidak mau sampai hal itu terjadi. Dia tidak mau kalau kalian, ya, menemukan kekasih baru yang bisa membuat kalian itu nyaman cukup. Dia satu orang saja yang bisa membuat kalian itu jatuh cinta, bucin, gitu, kan, guys, kan. Itulah yang dia mau. Wah, sempit amat, ya, pikiran orang yang satu ini, ya. Dia takut kalau kalian sudah menghadirkan orang lain, ya, guys, ya. Dan tidak menunggu dia lagi, kan. Kalau hari ini hidup kalian itu sudah berubah, berubah menjadi mapan, menjadi sejahtera. Kalian itu banyak orang yang cintai, kan. Udah itu, ya. Dia takut, ya, kalau hidup kalian ini, kan, banyak sekali rejeki. Dia tidak mau. Dia selalu mau, ya, hidup dia itu, ya, berada di atas hidup kalian, kayak gitu, ya, guys, ya. Cara orang yang mencintai ini, kan, ibaratnya, ya, penuh dengan kayak gimana, ya, kayak persaingan, gitu, lah, ya. Selama dia menjalani hidup dengan diri kalian, maunya dia itu enak aja, kan. Maunya dia itu mapan, ya. Kalian itu tidak boleh enak. Demi diri dia, kalian itu mesti susah. Kalian itu tidak boleh enak. Dan sekarang, dia takutkan kalau hidup kalian itu udah enak sekarang. Udah punya duit, punya pasangan yang benar-benar membuat kalian itu makmur, bahagia banget, tanpa kekurangan sedikitpun, dan sudah melupakan diri dia, ya, karena dia masih mau cinta kalian tersebut. Saya lihat ada kemungkinan orang ini masih menginginkan kesempatan lagi dari diri kalian, guys. Oke. Hanya saja dia malu, kan, untuk datang, kan, ngomong pada diri kalian, dia masih bingung, kan. Ada kemungkinan dia mau datang lagi, guys. Makanya itulah yang dia takutkan dari diri kalian saat ini, kalau kalian sudah ketemu dengan jodoh baru, kan, guys, kan. Tapi, kalau misalnya dia tidak datang, ya, dia juga takut, dia juga bingung. Nanti kalau kelamaan, ya, kalian menunggu, ya, tiba-tiba ada orang baru yang masuk ke dalam kehidupan kalian, dan kalian, kasih kesempatan lagi kepada si orang tersebut, kayak gimana. Nah, kayak gitu, kan, guys, kan. Kalau kalian ini udah transformasi, ya, udah berubah, kan, 180 derajat, kan, dari cinta menjadi tidak cinta lagi kepada diri dia, kayak gimana. Itu yang dia takutkan, ya, guys, ya. Oke. Kita melihat saran dan pesan Heavenly God and Universe, please, give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us, who can choose card number 1. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait katu transformation? Thank you. Kita melihat disini ada katu children. Anak-anak, ya. Dear Archangel Rafael, thank you for helping me to help children, ya. Maksudnya disini, ya, children disini, kan, ya, cari sesuatu yang bisa membuat hati kalian ini bahagia, lah, ya, guys, ya. Memang nggak ada salahnya kalian itu kan ibaratnya udah pantas untuk bahagia, guys. Oke. Cukup orang yang satu ini dengki kepada diri kalian tidak mau kalian itu hidup bahagia, rukun, makmur, gitu, kan. Tapi justru dari diri kalian mesti menunjukkan kepada orang yang satu ini juga, ya, kalau kalian itu bisa bahagia hidup dengan diri kalian sendiri, ya. Dan untuk membantu kalian tersebut healing, lah, ya. Guys, ya, kalian disuruh untuk dekat dengan anak-anak karena anak-anak itu, kan, memancarkan energi yang pulen, ya, atau memancarkan energi yang pure, alami banget, ya. Yang bisa membawa kedamaian, ya, di dalam hati seseorang kalau misalnya di dalam rumah kalian itu ada anak kecil, kek, ya. Kalian disuruh dekat, ya, dengan mereka, ya. Entah keponakan kalian, ya. Oke, kalau misalnya kalian itu ngekos, ya, ada nggak teman kos kalian di samping kamar kalian tersebut yang udah punya anak, ya, dekat dong dengan anak mereka, ya. Bermain-main dengan anak-anak, gitu, kan, menghabiskan waktu dengan anak-anak supaya energi kalian itu berubah menjadi energi yang ceria, ya. Menjadi terang lagi kembali aura kalian tersebut, ya. Kayak gitu, ya, guys, ya. Oke. Kita melihat, ya. Sedangkan untuk orang yang satu ini, kan, ibaratnya, ya, semakin dia tidak ingin kalian senang, semakin dia tidak ingin kalian itu bahagia, ya, kalian semakin harus bahagia menunjukkan kebahagiaan, ya, kepada diri dia, guys. Kayak gitu, ya. Jangan biarkan dia itu senang, happy, kan, di atas kesusahan kalian tersebut, ya. Sekarang kita lihat inisial dari orang tersebut. Inisial ini bisa jadi nama depan, nama tengah, nama belakang, nama alamat, tempat tinggal, nama saudara, sepupu, orang tua dia, ya, nama tetangga, ya, yang ada di samping rumah dia atau nama kalian sendiri yang ketarik, nama pekerjaan dia juga bisa, ya. Oke. Atau huruf yang ada di inisial ini ada di dalam nama dia. Oke. Inisial plat mobil, plat motor dia juga bisa, ya. Oke, 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 udah ada 10 kartu, guys. Di sini, ya, saya melihat di sini ada H, G, K, T, Y, N, E, O, K, W. Inilah inisial yang ketarik, ya, untuk orang yang satu ini, ya, guys, ya. Oke. Kalau misalnya kalian merasa video saya ini bisa berguna untuk diri kalian, ya. Saya memohon, ya, apresiasi, ya, atau penghargaan dengan cara klik tombol thanks yang ada di bawah video saya ini sebagai wujud kalau kalian bisa menghargai video yang saya buat untuk diri kalian, guys. Supaya saya juga tidak merasa sia-sia, ya. Untuk, ya, bisa menghadirkan video reading-an saya yang lain lagi kepada diri kalian nanti ke depannya. Kayak gitu, ya. Oke. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan bagi diri kalian yang memiliki kartu kelompok yang pertama ini berhubung karena ini adalah reading-an general jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri saran saya langsung aja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke, guys. Ditunggu, ya. Sekarang kita masuk ke kartu kelompok yang kedua. Kita melihat di sini ada kartu joy. Oh! Joy itu adalah senang, bahagia, ya. Happy banget, ya. Saya bilang ini orang, ya. Sifat irinya, siriknya itu udah kenceng banget saya lihat, ya. Kenapa yang dia takutkan melihat kalian itu bahagia? Sekarang, ya. Siapakah orang ini, ya. Kenapa dia takut melihat, ya, kalian itu senang kayak gitu, ya. Maunya, ya. Apakah, ya, maunya itu, ya, hidup kita itu sedih, senduh, apa, melangsah banget kayak gitu. Maunya kayak gitu, ya. Nggak boleh punya sifat kayak gitu, guys. Ya, saya lihat, ya. Oke. Ya, untuk bahagia itu kan hak setiap orang juga, kan. Memang udah pantas kita ini hidup bahagia juga, ya. Buat apa kita ini, kan, hidup sedih-sedih gitu, kan, guys, kan. Oke. Joy. Tapi itulah yang dia takutkan kalau melihat kalian itu senang kayak gitu, ya. Kita melihat, ya. Ini penjelasan dari kartu tarotnya maksudnya Joy ini arahnya ke arah mana, ya, guys, ya. Heavenly God and Universe, please. Explain to us. for viewers who can choose card number 2. Apa yang dia takutkan dari diriku saat ini konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Joy. Thank you. Judgment. Dia takut kena karma, ya, guys, ya. Kalau kalian menyumpahi dia, kek, atau kayak gimana, kek. Atau judgment di sini berkaitan dengan Joy. Kalian malah dikasih kesempatan untuk bangkit lagi oleh Tuhan, ya, di sini, ya. Three of Pentacles, ya. Oke. Kemudian ada kartu Tree of Swords. Ada King of Pentacles, ya. Dia yang, orang ini sudah pernah melukai hati kalian dengan melakukan pengkhianatan, ya, guys, ya. The Hermit, ya. Dia takut kalau kalian ini sudah senang, udah happy. Dia takut kalau kalian ini udah menjadi Raja Coin, ya, guys, ya. Udah punya banyak duit banget, kan. Oke. Dan kalian sudah tidak membutuhkan dia lagi. Dan beberapa orang dari diri kalian dia takut disumpahi oleh diri kalian, guys. Kayak gitu, ya. Oke. Ini jodiac yang terkoneksi. Ada jodiac Scorpio, ada jodiac Capricorn, ada jodiac Libra, ya. Ada Taurus dan ada Virgo, ya. Di sini, ya. Siapapun orang yang satu ini, ya, saya lihat selain Matre, ya, orangnya tersebut, ya, guys, ya. Dari kemarin, ya, dia memang udah menghadirkan pihak ketiga, guys. Saya lihat, ya. Entah kalian itu tahu atau tidak, guys, ya. Mungkin beberapa orang saat dia menghadirkan pihak ketiga, kalian ini nggak tahu, kan, guys, kan. Sampai pada akhirnya sewaktu dia tiba-tiba memutusin diri kalian, ya. Kalian baru tahu eh, rupanya dia udah punya bahan serap, udah punya cadangan, udah punya pengganti diri kalian dan pengganti kalian itu mungkin orang yang lebih tajir, ya. Saya lihat, ya. Orang yang lebih memiliki duit, ya. Karena orang ini, kan, ibaratnya memang Trio Pentacles, ya. Datang untuk menjadi simbiosis mutualisme kepada diri kalian, guys. Cinta yang dia hadirkan itu, kan, ibaratnya tidak gratis untuk diri kalian. Ini untuk mantan. Kalau misalnya untuk rekan, ini juga bisa jadi rekan kerjasama juga bisa, ya. kalau ini ada rekan kerjasama, ya, atau teman sebisnis, ya. Yang ibaratnya, ya, takutkan dari diri kalian. Orang ini pernah sempat bercecoh dengan diri kalian. Dia sempat melakukan sebuah perbuatan pengkhianatan yang mungkin aja berupa penggelapan uang modal atau melarikan duit kalian tersebut. Saya lihat, ya. Kemarin ini, ya. Tapi, hari ini, ya, apa yang dia takutkan dari diri kalian, Jasmine, dia takut terkena hidayah, dia takut terkena ajab, dia takut kalau kalian mendoakan atau kalian menyumpahi diri dia. Apa yang dia takutkan dari diri kalian, kalau misalnya hari ini untuk partner kerja, ya, guys, ya. Kalau kalian telah menemukan partner lain selain diri dia yang bisa kalian ajak bekerja sama, ya, guys, ya. Karena dari luka pengkhianatan dari diri dia yang dia tinggalkan kepada diri kalian, dia maunya kalian nikmatin terus, guys. Ya, alias, ya. Kalian kayak dirudung duka, gitu, kan, guys, kan. Tidak boleh move on, gitu, kan. Tidak boleh merasa nyaman, tidak boleh merasa happy, gitu. Orang ini ada dendam, ya, kepada diri kalian, guys. Atau kayak gimana, lah, ya. Oke. Sehingga dia takut, ya, kalau kalian ini, kan, uang yang pernah dia larikan, uang yang pernah dia kianati, pernah dia larikan dari diri kalian, ya, hari ini, ya, malah digantikan oleh Tuhan dengan berkali-kali lipat dan membuat kalian ini jauh lebih makmur daripada kemarin. Karena dia tidak mau, ya, melihat kayak gitu terjadi pada diri kalian. Kenapa dia tidak mau melihat hal kayak gitu, guys? Karena dia takut saat kalian udah punya duit, ya, kalian balas dendam kepada diri dia, guys. Entah kalian pergi ke dukun, kek, dukunin dia, kek, kan, atau kalian berdoa nyumpahin dia, kek, atau membayar seseorang untuk datang, ya, teror dia, kek, atau kayak gimana, ya. Kalau misalnya ini adalah mantan, ya, saya lihat, ya, guys, ya. Mantan itu, ya, dia takut kalau Tuhan itu berpihak kepada diri kalian. Karena kemarin dia kan udah mengkhianati diri kalian demi orang ketiga, guys. Oke? Dia takut kalau hari ini hidup kalian itu udah bahagia banget, penuh dengan kemakmuran, penuh dengan duit, ya. Kalian bertemu dengan orang yang bisa, ya, mengangkat kalian itu bangkit lagi kembali. Karena dia tidak mau kalian itu bangkit, guys. Ya, dia mau kalian itu, ya, selalu kayak di, di apalah, ya, dirudung duka, gitu, kan, guys, kan. Maunya kalian itu tidak bisa move on dari diri dia, ya. Tapi saya lihat mungkin beberapa orang dari diri kalian ini, kan, juga udah move on, ya, guys, ya. Mungkin juga udah ketemu dengan orang baru juga, ya, guys, ya. Karena kalau kalian udah move on, ya, kalau derajat kalian itu, kan, udah bangkit lagi kembali, ya. Kalau kalian tiba-tiba udah punya banyak duit, kan, udah senang, udah happy, joy, kan. Dia takut kalau kalian itu, kan, menggunakan uang kalian itu untuk balas dendam kepada diri dia, ya. Atau kalian datang menghina diri dia, kayak gitu, ya. Dia nggak mau, ya. The Hermit di sini, ya, terlihat sangat jelas, ya. Dia takut juga, ya, mendapat ajak dan karma karena didoakan oleh diri kalian. Oke. Kalau kalian udah punya banyak duit, kan, itu tandanya berarti Tuhan mencintai diri kalian dan berpihak kepada diri kalian. Dia tidak mau, bahkan Tuhan pun mau dia atur-atur, kayak gitu, ya. Oke. Ini saran dan pesan, ya. Exercise is key, ya. Latihan adalah kuncinya, ya. Dear Archangel Raphael, ya. Thank you for motivating me and guiding me and exercise program that fit my schedule, interest, and budget, ya. Kalian disuruh ubahlah penampilan kalian, ya. Kalau terlihat di sini, kan, guys, kan. Dari luka hati, kan, kekecewaan yang setelah orang ini sebabkan kepada diri kalian, mungkin beberapa orang dari diri kalian, ya, udah bekerja keras dan hari ini udah makmur, kan, diri kalian tersebut. Jadi, gunakanlah uang kalian itu, ya, untuk beli pakaian yang bagus, kek, ya. Rubah dandanan kalian, kek. Untuk, ya, yang pria, kan, untuk nge-gym, kek. Ya, guys, ya. Supaya bodi kalian itu tampak makin bagus, ya, guys, ya. Supaya apa saat badan kita itu udah tampak makin bagus, ya, kita udah banyak duit dan pakaian kita itu udah bagus ganti motor, ganti mobil, kan, guys, kan. Oke. Dia makin kalang kabut, dia makin ketar-ketir, guys, kayak gitu, ya. Dia itu makin mencak-mencak di sana. Jadi, jangan membiarkan orang ini senang, ya, melihat kesusahan kalian tersebut, ya. Apapun yang dia inginkan dari diri kalian, jangan sampai terwujud. Hanya karena kalian itu tidak bisa memperhatikan diri kalian sendiri. kadang-kadang, ya, kalau saya tidak mengajarkan orang untuk balas dendam, ya, guys, ya. Tapi, saya hanya bersharing aja, kan, kepada diri kalian. Kadang-kadang, kalau kita, ya, mau membalaskan dendam kepada seseorang, kita nggak perlu sampai ngutuk-ngutuk, ki, orang tersebut, kek. Nggak perlu sampai kayak gimana, ya. Marah-marah, maki-maki orang tersebut. Nggak perlu. Tapi, ekserses, ki, ya, rubah penampilan kita yang cewek berubah menjadi langsing, kek, pakai gaun, kek, pintar dandan, kek, rambut udah di-rebounding, udah di-chat, kek, kan, guys, kan, udah sukses, kan. Laki-laki tersebut, kan, ubah gaya penampilan kalian, ganti motor, ganti mobil, kan, nge-gym supaya badan kalian itu jadi six-pack gitu, kan. Dengan cara ini, ini adalah balas dendam yang terbaik supaya orang ini makin menyesal, meninggalkan diri kita, guys. Oke. Rubah diri kita terlebih dahulu, ya. Kayak gitu. ya. Kalian disuruh jagalah kesehatan kalian, ya. Oke. Banyak olahraga, ya. Ganti. Ganti penampilan kalian, ya, guys, ya. Yang dulunya pakai sandal jepit, gitu, kan, guys, kan. Hari ini pakai kayak sepatu hak tinggi, kek, yang cewek, gitu, kan, guys, kan. Pakai gaun, kek, yang indah, kek, dandan, yang lebih elegan, kek, namun tidak menor ataupun norak, gitu, kan, guys, kan. Supaya begitu melihat perubahan kalian menjadi lebih cantik, semakin dia menyesal meninggalkan diri kalian, semakin dia takut akan diri kalian, guys. Kalian membuktikan kepada diri dia kalau kamu itu enggak penting tanpa diri kamu, lihatlah. Hari ini saya udah berubah menjadi lebih baik, kan. Silahkan gigit jari kamu di sana. Hey, nama tengah, nama belakang, ya. Nama alamat, tempat tinggal, nama pekerjaan, nama saudara, sepupu, orang tua, nama tetangga dia, atau nama kalian sendiri yang ketarik, ya. Oke, bisa jadi, ya, inisial di dalam, ya. Inisial yang ada di huruf ini, kan, guys, kan. Bisa jadi adalah kayak gimana, ya. ada di dalam nama dia, ya, guys, ya. Oke, oke, oke. Kita tarik 10 kartu di sini. Ada huruf I. R. E. I. X. N. J. L. F. Q. Inilah inisial yang ketarik untuk orang yang satu ini, ya, guys, ya. Kalau kalian merasa video saya ini bisa berguna untuk diri kalian, ya. Saya memohon, ya, tanda terima kasih kalian tersebut, ya, guys, ya. Berupa kayak penghargaan dari diri kalian dengan cara klik tombol thanks yang ada di bawah video saya ini, ya. Supaya saya tidak merasa, ya, supaya nantinya jangan sampai saya merasa video yang saya buat ini sia-sia untuk diri kalian alias saya masih berasa masih bisa merasa kalau diri saya ini bisa dihargai oleh orang dan bisa membuat saya lebih semangat untuk menyajikan, ya, video-video, ya, yang berguna untuk diri kalian nanti ke depannya. Oke. Mungkin ini saja sih yang bisa saya sampaikan untuk diri kalian yang memilih kartu kelompok yang ke dua ini berhubung karena ini adalah reading-an general. jadi penyampaian saya ini mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan atau lebih spesifik ke energi kalian sendiri saran saya langsung aja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke, guys. Ditunggu, ya. Kita masuk ke kartu kelompok yang ketiga. Sebentar. di sini ada kartu vesika pisis, ya. Maksudnya vesika pisis, ya, ini adalah simbol dari twin flame, loh, guys, ya. Lihat ada hati di tengah-tengah gitu, kan. Dua lingkaran, dua cincin yang menyatu, ya. Atau dan di tengah-tengahnya ini ada gambar hati. Udah tampak sangat jelas, ya, guys, ya. Maksudnya, apa yang dia takutkan dari diri kalian kalau kalian udah menyatu dengan orang lain? Kalian sudah menemukan cowok ataupun cewek lain, ya. Ibaratnya vesika pisis, ya. Apa yang orang ini takutkan dari diri kalian? Kalian bertemu dengan soulmate kalian? Kalian bertemu dengan twin flame kalian tersebut, ya, guys, ya? Kenapa kayak gitu, ya? Mungkin orang ini, ya, masih cinta kepada diri kalian, guys. Dan tidak... Dia masih belum merelakan diri kalian tersebut, ya. Mungkin dia takut, ya, kalau kalian udah dimiliki, ya, atau hati kalian itu udah menyatu, udah klop dengan orang lain, ya, guys, ya. Oke. Heavenly God and universe, please. Explain to us, for viewers, who can subscribe number three. Apa yang dia takutkan dari diriku saat ini? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu vesika pisis. Thank you. Oke. Oke. Okey-dokey. Yopi-mopi. Oke. The Hangman. Strength. Six of Cups. Iya, dia masih ingin rekonsiliasi, ya, dengan diri kalian, ya, guys, ya. Dan di sini ada kartu Nine of Swords. The Hair of Fun. Dia takut kalau hari ini kalian udah menikah, ya, guys, ya. Kalau kalian udah buka hati kalian kepada orang lain, itulah yang dia takutkan, guys. Kalian sudah menemukan cinta yang kuat. Kalian sudah menemukan fondasi yang kuat bersama dengan orang lain, ya. Somehow, saya lihat, ya, entah kenapa, ya, orang ini juga takut kalau kalian dibantu oleh orang lain untuk move on, ya, dari diri dia. Karena dia masih mau, ya, kalian itu, ya, kepincut kepada diri dia terus. Dia mau, ya, kalian itu, kan, masih memikirkan diri dia, kan. Tapi, seandainya kalau kalian masih memikirkan orang yang satu ini, ya, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa, guys. Dia hanya bisa menggantungkan diri kalian. Karena memang ada niatan, dia ingin rekonsiliasi. Karena ada niatan, ya, dia itu masih memikirkan di diri kalian, guys. Saya lihat ini adalah penyesalan yang datang terlambat, ya. Saya bilang dulu jodiannya. Ada Pisces, ada Leo, Scorpio, Gemini, ada jodian Taurus, ya. Saya bilangnya, ya, kronologisnya ini, ya, guys, ya. Ini adalah cinta yang datang terlambat, ya, guys, ya. Ibaratnya, ya, kayak nasi udah menjadi bubur, ya, dia barusan merasakan jatuh cinta kepada diri kalian, guys. Dimana, ya, mungkin beberapa orang dari diri kalian udah bertemu dengan orang baru, loh, ya. Udah bertemu dengan pasangan baru, ya. Sedangkan, ya, dulunya saat kalian bersama dengan diri dia, dia tidak bisa menghargai cinta kalian. Bahkan, tidak bisa, ya, memberikan komitmen yang serius dengan diri kalian, tapi udah putus, ya, cinta ini datang terlambat. Penyesalan yang datang pada saat-saat terakhir, lah, ya, guys, ya. Saat dimana, ya, kalian udah move on, kalian udah buka hati kepada orang lain, beberapa orang udah punya pasangan baru, loh. Saya lihat di sini, ya. Oke. Begitu udah punya pasangan baru, begitu udah putus, ya, barusan dia merasakan cinta yang begitu dalam dan begitu kuat kepada diri kalian. Wow. Nasi udah menjadi bubur, Cong. Nah, kayak gitu, ya, guys, ya. Oke. Nggak bisa kayak gitu lagi karena orang ini masih ingin rekonsiliasi dengan diri kalian, tapi untuk datang kepada diri kalian, ya, dia juga nggak bisa, guys, kayak, memang sih niat dia itu tulus, ya, guys, ya. Saya nggak menyalahkan orang yang satu ini, guys. Ya, nggak bisa sepenuhnya menyalahkan orang yang satu ini. Memang niat dia itu tulus karena dia masih memikirkan kalian siang dan malam dan dia ingin reunion lagi kali ini. Kalau reunion, ya, mungkin dia akan langsung mengajak kalian itu menikah. Si Sobcups, ya, dia masih mengenang di diri kalian, ya. Masih ingin rekonsiliasi dengan diri kalian. Oke. malahan selama putus, ya, cintanya itu bertumbuh semakin kuat dan semakin kuat dan membuat dia itu, kan, kalang kabut sendiri. Membuat dia itu ketar-ketir sendiri. Tapi saat dia sedang bersama dengan diri kalian, dia tidak memikirkan diri kalian dan itulah yang membuat kalian itu kecewa, ya, guys, ya. Oke. Dan sekarang, apa yang dia takutkan? Dia takutkan kalau kalian udah menyatu dengan orang lain. Fesika Pisis, ya, di sini, ya. Dia takut kalau kalian itu udah menikah, ya, sudah punya orang lain pengganti dia, kek, ya. Kalian itu udah move on, kan. Sedangkan dia itu masih ingin rekonsiliasi dengan diri kalian. Dia tidak bisa hidup tanpa diri kalian. Nine of swords, ya. Oke. Karena setiap malam, ya, dia selalu mengenang kalian sampai tidak bisa tidur, gitu, kan. Oke. Kalau kalian sudah, ya, menggantungkan harapan kalian dengan kuat kepada orang baru tersebut, dia takut kalau misalnya tiba-tiba kalian bertemu dengan orang baru dan orang baru itu membantu kalian untuk move on. Membantu kalian itu, ya, untuk melupakan diri dia. Itulah yang dia tidak mau. Dia takutkan, kayak gitu, ya. Tapi, seandainya kalau saya bilang kalau dia takut hal itu terjadi kepada diri kalian, ya, kenapa dari kemarin-kemarin tersebut, kenapa, ya, dia tidak langsung melakukan suatu aksi dan tindakan untuk menyelamatkan hubungan ini, kan, guys, kan. Oke. Itulah kesalahan dia yang paling fatal, guys, kalau saya bilang, ya. Oke. Sekarang, akhirnya, lihatlah, ya, kalian udah punya orang lain, udah dekat dengan orang lain, juga, kan, saya lihat, dan orang itu bisa membantu kalian itu buat healing. Saya lihat. Oke, kita lihat. Heavenly God and universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us. Hope you ensure card number 3. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Vesika pieces? Thank you. Oke, kita lihat. Ini saran pesannya Fresh Air, ya. Ini adalah udara segar, ya. Oke, Dear Archangel Rafael, thank you for helping me breathe easier in all ways. Nah, beberapa orang yang tahu, lah, ya. Mungkin, kalian juga penasaran, ya, kepada orang yang satu ini, ya, guys, ya. Ini hanya untuk beberapa orang aja, namanya readingan general, kan, guys, kan. Ditujukan secara umum dan luas, gitu, kan. Tidak semua orang mengalami hal kayak gini, ya. Mungkin beberapa orang masih cinta kepada diri dia, ya, guys, ya. Atau, ya, beberapa orang di sini, ya, masih penasaran dan kepo banget tentang orang yang satu ini. Kalian disuruh, ya. Ya, inilah kalian udah tahu, ya. Kalau dia masih menginginkan diri kalian, dia cuma bingung. Tidak mesti mengambil tindakan apa, ya, untuk rekonsiliasi kepada diri kalian. Untuk reunion lagi kepada diri kalian. Kalian yang udah tahu kayak gini, ya, ya, saatnya kalian merasa lega, lah, ya, guys, ya. Oke. Thank you for helping me, ya. Breathe easier, ya. Minta kepada Tuhan, inilah waktunya. Kalian mesti bernafas dengan lega, ya. Fresh air, ya. Atau cari udara yang segar, sejuk, gitu, ya, untuk membantu penafasan kalian. Supaya di dalam penafasan yang lega, anteng, gitu, kan. Oke. Di dalam penafasan yang ibaratnya bisa bernafas dengan lega, ya. Maka batin kita juga akan ikutan menjadi adem juga. karena kalian udah tahu kayak gini, situasi dia udah kayak gini, kan, guys, kan. Inilah waktunya kalian untuk bernafas dengan lega. Pasti kalian itu udah merasa puas juga, kan, guys, kan. Setidaknya kalian udah kayak merasa enakkan, kayak gitu. Udah adem lagi kembali, ya. Saatnya kalian menenangkan diri kalian, ya, mungkin dengan cara keluar kayak jalan-jalan, kayak ya, cari udara yang segar, yang sejuk, gitu, juga boleh, ya, guys, ya. Oke. Break easier in always, ya. Yang penting kalian mesti mengatur penapasan, ya, kalian tersebut selama ini, kan. Mungkin kalian udah dibuat nyeset, ya, oleh orang yang satu ini, ya, guys, ya. Inilah saatnya kalian, ya, yang udah tahu, ya, apa yang terjadi pada diri dia, waktunya kalian untuk merasa puas, lah, ya. Oke. Kalau kalian udah merasa puas, ya, silahkan bernafas lega, ya. Supaya pikiran kalian jadi tenang, ya. hati kalian menjadi adem lagi kembali, kan. Jaga hati kalian, jaga pikiran kalian tersebut bila perlu. Pergi ke ruang atau tempat yang terbuka, lah, ya, guys, ya. Supaya bisa membantu, ya, mengatasi nyesaknya, ya, pikiran kalian tersebut. Kayak gitu, ya. Kita melihat inisial dari orang tersebut. Inisial ini bisa jadi nama depan nama tengah nama belakang nama alamat tempat tinggal nama pekerjaan nama saudara nama sepupu nama orang tua nama tetangga dia atau nama kalian sendiri yang ketarik juga bisa, ya, guys, ya. Atau huruf yang ada di dalam inisial ini ada di dalam nama dia seperti plat mobil plat motor dia juga bisa, ya, guys, ya. Oke. Kita lihat di sini, ya. Oke. Sepuluh kartu ada A R G E J S C B V Z Inilah inisial yang ketarik, ya, untuk orang yang satu ini, ya, guys, ya. Kalau kalian merasa video saya ini bisa berguna untuk diri kalian dan bisa membantu diri kalian, saya memohon feedback, apresiasi, penghargaan dari diri kalian dengan cara klik tombol thanks yang ada di bawah video saya ini supaya saya tidak merasa sia-sia menyajikan video reading-an saya ini untuk diri kalian, ya, oke. Supaya, ya, melalui kalian yang tekan tombol thanks, kan, saya bisa makin bersemangat, ya, makin menumbuhkan ide-ide brilian, ya, guys, ya, untuk menghadirkan video yang bisa membantu kalian nanti ke depannya, guys, kayak gitu, ya. Oke. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada diri kalian yang memiliki kartu kompo yang ketiga ini berhubung, karena ini adalah reading-an general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung aja kalian lakukan persona reading dengan diri saya. Oke, guys, ditunggu ya. Nah, viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga dek tersebut, doa dan harapan saya, semoga reading-an saya ini bisa berguna, ya, untuk diri kalian. Bukan masalah resonate atau tidaknya reading-an saya ini, tapi, pesan-pesan positif atau bacaan-bacaan positif yang bisa mengarahkan kalian supaya kalian tahu apa yang mesti kalian perbuat dan apa yang mesti kalian hindari demi mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam kehidupan kalian ke depannya. Oke, dan sekali lagi, bagi diri kalian, kalau merasa reading-an saya ini bisa berguna untuk diri kalian, ya, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share, perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar ke depannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan bebayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Buruan cepetan karena siapa yang cepat dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri, ya, guys, ya. Mohon dimaklumi, ya. Sedikit info tambahan, ya, bagi kalian yang ingin melakukan donasi untuk perkembangan channel saya ini atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini dan saya tujukan kepada pengemis di jalanan, kan, di perempatan atau lampu merah jalanan, ya, kan, karena potensi mereka itu tertular, virus COVID, ya, kemudian menularkannya kepada orang lain, kepada keluarga mereka, ataupun kepada orang-orang yang lewat di jalanan tersebut, ya, itu begitu besar banget, ya. Jadi, ya, saya juga tidak bisa menyalahkan mereka juga karena tuntutan hidup, ya, kalau tidak, dengan menggunakan cara kayak gini, mereka mau makan apa juga, kan, guys, kan. Jadi, ya, kalau misalnya kalian terpanggil hati nurani kalian untuk, ya, melakukan donasi yang hanya seikhlasnya saja dari diri kalian, ya, silakan jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp, ya, atau, ya, nomor kontak yang ada di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas, ya. Oke, donasi itu, ya, hanya seikhlasnya saja dari diri kalian sesuai dengan panggilan hati dari diri kalian. Ibaratnya, kalian tengah, ya, menabur karma baik, ya, atau tengah menanam pahala dan hal baik juga yang akan kalian terima juga nantinya. Karena perbuatan baik kalian itu ya, akan dicatat oleh alam semesta barangkali saja setelah melewati donasi ini, kan, ya, pintu rejeki kalian semakin terbuka, rejeki kalian akan mengalir semakin deras, ya, jodoh kalian akan semakin terbuka lebar, ya, hidup kalian akan lebih beruntung doa-doa kalian kepada Tuhan akan lebih cepat dikabulkan, akan lebih cepat dijamah oleh Tuhan melalui magnet, ya, pahala yang kalian perbuat tersebut untuk menarik doa-doa kalian tersebut, ya, lebih cepat tersampaikan kepada Tuhan dan lebih cepat, ya, dikabulkan oleh Tuhan kepada diri kalian. Jadi, jangan pernah meragukan, ya, kekuatan dari donasi ini. Oke? doa saya yang terbaik bagi diri kalian, kalian juga jangan lupa banyak berdoa di sana, ya, guys, ya, kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain. Akhir kata, saya ingin tutup dulu reading-an saya ini dan pamit undur diri dari diri kalian, ya. I see you again very soon on the next video. Salam serah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu. selamat menikmati.